Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya disini bernama Cinta Saya mewakili dari Panifia Baksos Rumis Peduli Jayan Jetis Bantul Menginformasikan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 Akan mengadakan bakti sosial di Kelurahan Canden Jayan Jetis Bantul Kegiatan ini akan berupa Satu, yaitu pengajian bersama Ustadz Harpianto Kemudian yang kedua, tebus sembako murah untuk wilayah pedukuan Jayan dan sekitarnya Yang ketiga, pelayanan kesehatan gratis Dan yang keempat adalah gerecel atau penjualan pakaian pantas jual Tembus sembako murah dari harga Rp75.000 Kami akan jual dengan harga Rp35.000 Kegiatan baktes ini adalah salah satu bentuk program rumis untuk menggalang dana Dimana tersebut akan digunakan dan disalurkan untuk beasiswa calon kadar ulama dan calon Ustadz Ustadz Sebagai tempat anak-anak kita bertanya di waktu yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Mahfuhah Saya mewakili teman-teman dari pengurus rumis Akan menjelaskan apa itu rumis Rumis merupakan salah satu lembaga Yang mempunyai program kerja Yaitu membiayai calon kadar ulama dan calon Ustadz Ustadz yang ada di bias Kenapa kita harus membiayai calon kadar ulama dan calon Ustadz atau Ustadz di bias Karena Ustadz dan Ustadz merupakan tempat anak-anak kita bertanya saat ini Sedangkan ulama adalah tempat anak-anak kita akan bertanya di era kepemimpinan mereka Insya Allah anak-anak kita di masanya akan menjadi pemimpin Amin Seperti yang telah dijelaskan oleh Mbak Sinta tadi Yang merupakan salah satu sumber dana dari rumis Disini saya akan menjelaskan sumber dana dari rumis Yang pertama yaitu Baksos Baksos ini kita adakan setahun dua kali Yang pertama menjelang Ramadan yang akan kita adakan di seputaran bias Dan yang kedua di akhir tahun Untuk tahun ini Alhamdulillah sudah tahun kelima Alhamdulillah sudah tahun kelima Yang tahun pertama kita adakan di Kabupaten Sleman Yaitu di Gerikerto Kemudian yang kedua kita adakan di Kabupaten Gunung Kidul Itu di PP Alhikmah Yang ketiga di Kabupaten Kelomprogo Kita adakan di Kalerjo Yang keempat kita adakan di Kota Itu kita adakan di DPRD Kota Jogja Dan itu sampai sekarang masih berlanjut Kita mengadakan kajian dengan tukang becak Yang kita adakan sebulan sekali di Masjid Bias Dan ini yang kelima kita adakan di Bantul Kita akan mengadakan di Dukuh Jayan Kelurahan Canden Jatus Bantul Kenapa kita adakan di sana? Karena di sana kita sudah punya Base campnya kita ada Setait itu ada base camp di sana Dari sumber dana bias itu Kita Alhamdulillah telah membiayai 24 siswa Yang terdiri dari 14 siswa MTS 7 siswa madrasa aliah Yang kita sekolahkan di Pondok Pusantren Muahidun Yang terletak di Gembong Pati Dan juga 3 mahasiswa setait Selain dari Baksos tadi Kita juga ada gear sale Seperti yang telah dijelaskan oleh Mbak Sunta Gear sale kita adakan setahun juga 2 kali Kemudian kita adakan donasi Kemudian voucher Vouchernya itu nanti kita ada jual Satu voucher ada yang Rp10.000 Ada yang Rp25.000 Dan kemudian ada kerjasama dengan sistem fee Untuk kerjasama bagi Bapak dan Ibu Yang ingin bekerjasama atau ingin mempromosikan usahanya Dengan rumis nanti bisa menghubungi kami Kita promosikan Sedangkan untuk keuntungannya Monggo nanti kita buat kontrak Sekian persen dari keuntungan masuk ke rumis Ada pun bagi Bapak dan Ibu yang ingin donasi Itu bisa disalurkan ke BNI Syariah Atas nama rumis bias Dengan nomor rekening 0376-3431-11 Atau ke BMT BMI atas nama rumis bias Dengan nomor rekening 110-300-03927 Untuk konfirmasi nanti bisa menghubungi Mbak Trismis Sebagai pendahara rumis Di nomor telpon 0812-279-87173 Alhamdulillahirrahmanirrahim Kami mewakili rumis bias Mengucapkan terima kasih atas Partisipasi dari Bapak dan Ibu Untuk mensukseskan kegiatan Baksos kita kali ini Harapan dari kami Semoga Bapak dan Ibu Turut berpartisipasi dalam kegiatan kami Yang akan datang dan semoga akan menjadi amal Bapak dan Ibu sekalian ya Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh